Beredar video viral yang memperlihatkan jeep Rengler Rubikan tunggangan Mario Dendy Satrio melintas di jalan tol. Dalam video yang diunggah akun TikTok Adam Baza pada Rabu kemarin, Rengler Rubikan hitam Mario Dendy tersebut dikenali dari nomor polisinya. Namun yang menjadi sorotan, jeep gagah itu ditempeli dengan segel polisi warna kuning melilit sekujur bodinya, menegaskan bahwa ia barang bukti tindak kriminal. Perekam video juga memperlihatkan sosok pengemudi jeep Rengler Rubikan tersebut mengenakan sarung tangan serta beberapa berkas yang tergeletak di dashboard. Hingga berita ini diunggah, unggahan video jeep Rengler Mario Dendy di TikTok itu sudah disukai lebih dari 50 ribu dan lebih dari 900 komentar dari netizen. Diketahui kalau mobil tersebut dibawa ke Kompleks Perumahan Green Permata, Jakarta Selatan pada ke-10 Maret ke-2023. Jeep itu dihadirkan sebagai kelengkapan rekonstruksi kasus penganiayaan David yang menyeret Mario Dendy Satrio berurusan dengan kepolisian. Sampai saat ini, anak salah satu pejabat ditjen pajak kemengkau tersebut masih ditahan. Sementara jeep Rengler Rubikan yang digunakannya saat kejadian juga disita kepolisian sebagai barang bukti. Sebagai informasi, jeep Rengler Rubikan yang digunakan Mario Dendy Satrio merupakan unit produksi ke-2013. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, harga unit bekasnya sekarang masih berkisar antara Rp800 juta hingga Rp1,5 miliar tergantung kondisinya.